Emangnya Wan Farouk gak ngerti suasana di sini ini sedang panas. Kenapa saya dikasih minuman yang panas? Apakah Wan Farouk ingin membuat kondisi di sini semakin panas? Anak, anak gak bermaksud kayak gitu. A-a. 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 Sebuah laki-laki di dunia ini sama aja, selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Hop, hop, hop. Alhamdulillah. Udah usah pakai mbaik-mbaikin puli, nyariin air jeruk hangat. Udah gak suka air jeruk hangat. Kenapa puli harus dikasih air jeruk hangat? Udah, berhenti. Dengar sih bantang, kiamat sudur. Halo, itu pasti yang berkomplas sama Nina ya? Ini siapa sih telepon-telepon? Gak jelas banget. Situ maunya apa? Malah dimatiin. Siap. Silo banget. Itu apa ya? Di pasar genjing kan gak ada toko chat. Kok boneka balonnya disitu? Ngapain disitu? Ini ngapain lah siat ngai? Tuh, mentak-mentak. Mentak-mentak. Mentak-mentak! Anak muda gak ada rasa hormatnya. Anak muda gak pernah diajarin tata krama. Eh! Gak usah berani-beraninya sama saya. Mujatnya biasa aja! Kalo situ bikin ulas sama saya, woh. Ajo takon doso. Liat aja. Kepalamu nanti tak olesin oli, terus tak tanjepin koin logam. Biar buat anak kecil lomba tujuh belasan lomba gigit koin logam di jerok bali! Gak usah berani! Salah apa pohon sama situ? Kenapa ditendang-tendang? Ayo, minta maaf! Minta maaf sama pohon! Gawah asyuk! Yang gak waras itu-situ! Udah jelas-jelas udah bawa motor kok ya pake helm! Apa? 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 Mere neo! Mere neo! Mere neo! Mentee kue karo aku! Nilpon lagi? Iya toh! Gue juga bingung toh orang mau nyapa! Gue bilang halo, malah dimatiin! Hati-hati, Mentee! Itu bisa penipuan! Hipnotis yang dilakukan lewat handphone! Nanti kamu diarahin ke ATM, terus suruh kamu transfer uang ke rekening dia! Ludas uang kamu! Udah gitu ada lagi, Mentee! Yang iming-imingin buat pinjaman online! Itu jaminannya apa? Cuma foto KTP lu itu langsung cair! Seriusan toh? Ada orang yang kayak gitu? Emang dia gak takut masuk neraka apa ya? Mentee! Orang-orang kayak begitu sudah dibutakan selama dunia! Mana mungkin mereka ingat sama yang namanya akhirat! Udah deh Mentee! Sekarang mendingan temuk! Blokir aja tuh nomornya! Blokir aja! Bener juga lu toh! Udah! Nah gitu dong! Jadi biar dia gak gangguin kamu lagi! Hehehehe! Mau pulang bule! Stop! Nggak usah basah-basih! Hidup itu bukan tentang berbahasa basih! Saya tahu terusannya kalimatmu! Saya mau pulang bule! Kita akan searah! Ayo saya antirin aja! Ya poya! Ayo jujur aja! Nge-monge! 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 Saya kan pulangnya kesana! Bule juga kesana pulangnya! Stop! Alasan! Udah usah tolongin! Udah usah tolongin! Saya bisa selesai! Ya Allah! Kalau sampe pingsan di jalan Saya gak enak nih sama Bang Apoy Pak Yusuf! Pak Yusuf! Apa Pak Yusuf gak bisa merasakan debar detak jantung saya? Yang dulu selalu berdetak dengan ceria Cedak! Ceduk! Cedak! Ceduk! Sekarang berdetak dengan sangat lemas! Cedak! Ceduk! Cedak! 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 Enggak, bule. Pasti situ mau minta selfie sama saya. Enggak juga, bule. Cujur aja. Apa salahnya buat jujur? Kenapa semua laki-laki penuh, usta? Kenapa semua laki-laki seperti itu? Kenapa semua laki-laki di dunia ini sama saja? Ya Tuhan, berilah ambamu jawaban. Apakah benar semua laki-laki di dunia itu sama? Tuhan, benar. Laki-laki semua sama saja. Semua laki-laki tidak ada bedanya. Semua laki-laki hanya ingin menyakiti perempuan yang cantik dan tak berdaya seperti itu. Tuhan, benar. Tuhan, benar. Terima kasih. Kenapa sih itu laki yang terhentuk? Kenapa gak disaetis? Kenapa? Buat telap air mata bule. Emang sih tuh pikir? Air mataku bisa hilang hanya dengan tisu pemberianmu. Air mata tidak bisa dihapus dengan tisu. Air matanya bisa dihapus dengan kebahagiaan. Jangan ku tahu apa-apa. Jire, maaf. Ada tisu di jidat bule. Awaiya. Yaudah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu pergi? Harusnya kamu ngambil tisu di jidatku. Dia tuh laki-laki, dia punya perasaan. Jauh. Saya harus cepat ambil alim bambur secepatnya. Biba, selamat nanti Bibi pulang ya. Hati ya. Hati ya. Hati duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Debi Biba. Waalaikumsalam. Mereka romantis banget ya, Debi Biba. Debi Biba, setelah ngeliat acara walimahannya Paman Yusuf dan Bu Halima, Debi Biba kepikiran juga gak untuk cepat nikah? Alhamdulillah, Debi Biba tersenyum. Itu artinya Debi Biba setuju dengan pernyataan Bang Ismet. Jadi gini, Debi Biba, Bang Ismet ini adalah joker, jomblo keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, kumit kucing. Ali dikapa di sini? Ali sepindah kios ke sini. Hah? Trok, pleng. Nah, kasih kesempatan gue sebentar dong untuk berbincang dengan Debi Biba. Bentar, dikat dikit, dikat dikit. Eh, lu itu namanya gangguin orang dagang. Gak asik lu. Gak asik lagi. Permisi, Debi Biba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bi nyebut isi... Dukendakasih daun keler. Bi membayani lo aja. Biar dia sadar. Bi ga berjadi begitu ya? Masalah gue lagi goreng. Ya gue lupa. Terima kasih.